Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabar ya? Semoga dan keadaan sehat selalu. Saya Encecin, dan hari ini saya akan sharing pengalaman saya tentang suatu lensa yang kelihatannya vintage banget ya, jadi desainnya itu kelihatannya jadul banget dari Voigt Lender, yaitu Voigt Lender 50mm F1.5 Nocturne Vintage Line. Lensai ini termasuk lini prestigious dari Voigt Lender, yaitu lini nocturne, yang berasal dari kata noctis, yang artinya malam ya, di bahasa latin. Artinya lensa ini, itu bagus untuk keadaan yang low light, seperti di malam hari. Ya, biasanya lensa-lensa nocturne itu, bukaannya itu luar biasa besar. Misalnya F1, F1.2. Tapi lensa ini agak sedikit berbeda, lensa ini hanya F1.5. Meskipun ya, F1.5 itu udah termasuk cukup besar ya, dibandingkan dengan lensa-lensa yang mungkin F1.8, F2 misalnya. Ini udah tergolong oke. Tapi yang spesial dari lensa ini adalah ukurannya yang sangat mini sekali. Jadi lensa ini, panjangnya itu hanya 3.69 cm, dengan berat yang hanya 198 gram. Ya, di bawah 200 gram. Ini jarang sekali, karena lensa fix ini, ini terbuat dari logam. Jadi, biasanya lensa dari logam itu, ya, memang lebih berat daripada lensa yang plastik. Jadi, di bawah 200 gram, ini udah termasuk sangat enteng sekali. Dan sangat padu sekali, kalau teman-teman pasangkan ke kamera yang tidak terlalu besar juga. Seperti kamera Leica M misalnya, atau kamera mirrorless, teman-teman bisa pasang dengan menggunakan adapter yang sesuai, ke misalnya kamera-kamera mirrorless seperti Sony A7C yang cukup kecil juga. Nah, sebagai info, lensa ini adalah lensa full frame. Jadi, mencakupi ruang sensor full frame. Atau teman-teman juga bisa pasangkan ke kamera mirrorless teman-teman, yang APS-C atau yang lebih kecil lagi. Yuk, kita langsung tinjal desainnya seperti biasa. Nah, ngomong-ngomong, sebagai info, lensa ini tersedia dalam 3 jenis desain. Yang ini adalah versi nickel. Jadi, dia ada warna hitam, kemudian perak, dan kemudian hitam. Ada juga yang full black semua, ya, hitam semua, dan juga ada yang silver semua. Jadi, teman-teman bisa pilih kesukaannya, terserah yang mana yang paling kalian suka. Nah, yang paling unik tentunya yang seperti ini, nih. Yang belang-belang seperti panda, ya. Ya, oke. Kalau kita lihat dari depannya, nah, di sini ada aperture ring, seperti lensa manual pada umumnya. Dan ini kecil banget, karena fisik lensanya ini kan sangat kecil, ya. Jadi, tipis banget. Kita bisa lihat dari F1,5 sampai F16. Nah, karena tipis banget, di sini ada bantuan dua tab di sini. Ya, dua tab ini kita sentuh, kita pegang begini, baru kita ubah. Nah, yang saya senang adalah, aperture ring ini memiliki resisten yang cukup. Jadi, waktu kita syuting di luar ruangan, waktu asik-asik motret misalnya, ini tidak mudah untuk terubah, ya, karena resistennya cukup. Tapi, bad news-nya adalah, tap-nya ini ukuran cukup kecil. Jadi, kalau kita mau ganti aperture, kadang-kadang, ya, kita harus merabah-rabah dulu. Nah, yang saya senang dari lensa ini, adalah manual focus ring-nya. Yang menurut saya cukup tebal. Dan kemudian, dia juga ada dua baris di sini, dan ada bertekstur, ya, seperti bergerigi. Jadi, teman-teman tidak akan miss it, ya. Jadi, mudah sekali, tinggal pegang saja, sudah dirasakan, tinggal diputar. Ini relatif mudah sekali, ya. Ini yang merupakan keunggulan, saya pikir, dari lensa ini. Sekarang kita ngomongin tentang kualitas gambar, ya. Tentunya ini yang paling penting, yang teman-teman penasaran, pengen tahu bagaimana lensa sekecil ini, kualitasnya bagaimana. Nah, meskipun lensanya ini kecil, karena dia termasuk yang family Nocton, ya, teman-teman bisa mengharapkan kualitas yang baik di bukaan yang terbesarnya, yaitu di f1.5, saya menemukan di bagian yang fokus, itu sudah lumayan tajam. Ya, meskipun kalau kita mau lebih tajam, tentunya f2, f28, dan kalau kita tutup lebih jauh, itu akan sangat tajam sekali. Dan, dia sudah memiliki elemen aspirical, makanya ketajaman yang bagus, bisa didapatkan dengan lensa yang ukurannya sekecil ini. Dan juga elemen-elemen optiknya itu lebih modern, didesain dengan teknologi baru, dan juga bagian depannya, coatingnya, ini sudah menggunakan multi-coating. Jadi, dibandingkan dengan lensa single coating, misalnya Helier Classic yang sempat saya review juga, tentunya lensa ini cukup tahan flare ya, dibandingkan dengan yang lain. Lensa Nocturne ini, kalau kita perhatiin, aberasinya juga sangat terkontrol ya. Kadang-kadang hanya kita lihat di bagian yang tidak fokus, kadang-kadang ada green fringing ya, atau chromatic aberration. Tapi, hal tersebut hanya ditemukan kalau kita benar-benar teliti, dan kemudian kita zoom, kita benar-benar mencari ya, baru kita dapatkan chromatic aberration-nya. dan kalau kita ngomongin tentang bokehnya, tentunya ini salah satu yang penting juga, saya mendapati hasilnya itu smooth banget, meskipun di belakangnya ada daun-daun, ranting-ranting yang cukup busy lah, cukup rumit teksturnya, tapi saya bisa melihat bahwa smooth ya, tidak ada masalah, dan juga kalau kita foto di malam hari, di perkotaan itu biasanya ada lampu-lampu kecil, kita bisa mendapatkan bokeh yang cukup smooth. Tapi, kalau lampu-lampunya posisinya ada di sebelah, cukup ke pinggir-pinggir, itu bentuknya jadi bukan bulat-bulat penuh nih, bentuknya menjadi seperti cat eye, atau mata kucing. Kalau ngomongin tentang flare atau suar, ada kabar buruk nih. Ya, jadi lensa ini, kalau misalnya ada cahaya yang kuat dari samping, itu tetap akan muncul flare, meskipun karena dia sudah multi-coating, dia itu lebih baik flare ya, dibandingkan dengan lensa-lensa yang single coating, seperti heliar klasik yang pernah saya review juga. Nah, jadi, ini mungkin bisa dimitigasi, kalau misalnya kita menggunakan lensut, atau kita sedikit memblok cahaya dengan tangan atau apa, supaya flare itu tidak terbentuk. Jadi, bagaimana lensa ini rekomendasi atau tidak? Nah, menurut saya lensa ini sangat cocok. Bagi teman-teman yang menggunakan kamera Leica M, kenapa? Karena Leica M kan memiliki jendela bidik rangefinder, jadi kalau misalnya lensanya sekecil ini, dia tidak memblokade sebagian atau keseluruhan dari jendela bidik. Jadi, biasanya kalau misalnya lensanya kegedean, terlalu panjang, misalnya ada bagian yang ujung-ujung kanan bawah, tidak kelihatan dengan jelas. Jadi, lensa ini bisa, jadi tidak ada masalah. Mungkin karena itulah, desainer dari lensa ini memastikan bahwa ukurannya kecil. Nah, tapi dia tidak mengurangi kualitas gambarnya. Jadi, optikalnya, kualitas gambar di bukaan terbesarnya, itu menurut saya tetap bagus. Nah, jarang sekali ya, biasanya kalau lensa-lensa yang bagus di bukaan besar, itu ukurannya besar dan berat. Jadi, itu merupakan suatu achievement sendiri dari Voight Lender ini. Lensa ini dijual dengan harga Rp 13 juta. Tidak bisa dibilang murah juga. Tapi kalau kita bandingkan dengan lensa merek lain, seperti Leica atau Zeiss, dengan jarak vokal yang sama, 50 mm dengan bukaan f1.4. Nah, lensa Voight Lender ini malah kelihatan cukup murah ya. Apalagi dia menggunakan bahan yang logam, yang kualitas bagus, ukurannya juga sangat compact, dan memiliki optik yang didesain secara modern, dengan teknologi modern, sehingga bisa mendapatkan kualitas gambar yang bagus di bukaan berapapun, meskipun bukaannya sangat besar, f1.5, tetap kita bisa pakai dan mendapatkan hasil yang bagus, yang tajam di bagian fokus, dan juga latar belakangnya atau bokehnya juga mulus. Demikianlah apa yang saya bisa sampaikan hari ini tentang lensa Voight Lender 50 mm 1.5 Vintage Nocturne. Sampai jumpa lagi di review berikutnya. Oke, bye-bye! Sampai jumpa lagi di video berikutnya.